Tanah Kalimantan dikenal sebagai surga bagi hewan endemik. Salah satunya adalah bekantan. Primata yang dikenal dengan warna bulu keemasan dan juga hidung yang mancung ini juga dijuluki sebagai monyet Belanda. Seperti apa habitat asli bekantan? Berikut liputannya. Bekantan primata endemik Pulau Kalimantan memang susah untuk ditemui. Bekantan dikenal sebagai primata yang pemalu. Untuk melihat habitat asli bekantan, kami menuju ke stasiun riset Pulau Curiat. Di stasiun riset ini Amalia Rizky yang merupakan pendiri sahabat bekantan Indonesia menemani tim liputan CNN Indonesia melihat habitat asli primata, termasuk mencoba daun dan buah mangrove yang merupakan makanan pokok bekantan. Duh rasanya asam sekali. Ya, sebagian besar itu bekantan kita bisa melihat di ekosistem bahan basa. Apa saja jenis ekosistem bahan basa seperti kawasan hutan mangrove, kemudian kawasan hutan rawa, atau kawasan hutan riparian yang dekati dengan sungai gitu. Dan juga rawa gambut. Berenang itu sebenarnya adalah salah satu perilaku harian bekantan atau jelajah hariannya, pergerakannya. Jadi lokomosi. Jadi mereka biasanya karena di daerah lahan basa, tentu berdekatan dengan sumber air, misalnya seperti sungai gitu ya. Biasanya bekantan itu melakukan pergerakan, itu bisa berenang gitu. Jadi itu salah satu bentuk perilaku harian. Saya penasaran ingin melihat bekantan berenang, karena menurut Amalia, bekantan adalah satu-satunya primata yang memiliki selaput di tangannya. Ini menandakan bekantan tidak hanya mahir berenang, tetapi juga menyelam. Menyusuri aliran sungai Barito, kami mengelilingi Pulau Curiak. Sayang karena cuaca yang sangat panas, bekantan tidak banyak terlihat. Amalia juga menjelaskan, bekantan merubahkan primata yang sangat sensitif terhadap suara. Tidak hanya itu, bekantan juga tidak pernah bisa berinteraksi atau bersikap akrab dengan manusia. Saat ini saya sedang menyusuri sungai untuk melihat bekantan, yang ternyata tergolong hewan pemalu, jadi tidak banyak yang bisa dilihat. Dan memang kita harus ada dalam jarak tertentu, agar tidak mengganggu habitat bekantan dan juga anak-anak bekantan. Jadi hanya bisa dengan jarak seperti ini saja. Tapi sudah cukup menarik untuk melihat bagaimana bentuk dan habitat bekantan di Pulau Curiak. Selain sensitif, bekantan juga dikenal sebagai primata yang cinta damai. Sifat bekantan inilah yang membuat primata ini dianggap sebagai hewan keramat bagi suku asli di tanah Kalimantan. Sayangnya masa reproduksi bekantan yang sangat lambat, membuat populasinya sangat sedikit. Ditambah dengan perburuan liar serta alih fungsi lahan, menempatkan primata cantik ini masuk dalam status hampir punah. Sehari yang sudah saya menghabiskan waktu di Pulau Curiak, tepatnya di stasiun riset bekantan bersama sahabat bekantan Indonesia. Sayangnya saya tidak bisa bertemu langsung dengan bekantan, hanya bonekanya saja. Karena bekantan dikenal sebagai primata yang sangat introvert, jadi tidak suka atau sensitif. Jadi tidak suka dengan suara bising atau kehadiran manusia. Suasana kehidupan bekantan seperti ini, di tengah-tengah sungai tentu saja dipenuhi dengan pohon hutan bakau, hutan mangrove yang merupakan habitat asli dari bekantan. Hewan endemik dari Pulau Kalimantan yang merupakan juga simbol Kalimantan Selatan. Sangat menyenangkan sekali belajar bersama bekantan, kehidupan bekantan. Irina Wardani, Fajar Ahmad, Kalimantan Selatan.